Hai selamat sore ini ya kan akhirnya kembali lagi bersama ke sini setelah kemarin kita udah melakuin pemasangan projekan vario yaitu adalah pemasangan gas pontan KTC yang dilakukan di AGC atau Angga Chris Custom di rumahnya Mas Rendra yang dimana gas pontannya KTC ini memiliki konsep yang unik dan berbeda dari yang lain ya kan Emang konsepnya kayak gini ya kan kalau misalkan kalian lihat silahkan lihat di atas dulu ya kan Nah untuk hari ini tuh bakalan sebenarnya apa ya bisa dibilang projekan bisa dibilang enggak ya kan karena apa ya kalau misalkan dimasukin di projekan vario itu ya iya karena ada pergantian di dalamnya ya kan kalau misalkan nggak dimasukin itu nggak bisa karena ada pergantian ya kan nah kita masukin di projekan vario aja ya kan karena kali ini kita bakalan pelajaran vario yang dimana projekan vario ini sebenarnya kalau ada di sebelah kiri di bagian bawah atau di bagian CVT yang berhubungan dengan ya per-perlah misalkan biar ini per itu ya mungkin kalian tahu sendiri bakalan aku kasih tahu kira-kira perapa yang bakalan aku taruh di sebelah kiri di CVT ku ya kan karena emang motorku ini udah waktunya ganti oli cuy udah berapa ya kilometernya udah melebih 3000 lah tapi untuk kilometernya ini udah aku set nggak 3000 cuy atau 3200 biasa kalau standardnya vario ya kan tapi udah tak rubah jadi 2500 tiap ya pokoknya tiap 2500 ganti oli gitu ya kan udah waktunya juga udah satu minggu lebih ini belum mau ganti karena waktunya nggak ada ya jadi mumpung besok aku free jadi eh kita ganti oli aja sekalian service ya kan dan for your information nih untuk motorku ini udah mulai clapnya boros ya kan karena setiap perjalanan atau aku jalan kemudian pelan itu mesti knalpotnya meledak-bledak cuy atau meledak-ledak dup-dup gitu kalau misalkan udah timbul kedengeran suara kayak gitu berarti clapnya harus di setel lagi karena keborosan ya kan karena emang di eh apa ya namanya di indikator disini bensinnya tuh juga boros banget karena aku ngisi Rp60.000 apalagi pertamak sini kan naik-naiknya ya kan mengisi Rp60.000 itu di jalan Surabaya enggak sampai S2 itu Rp60.000 dibuat cuman buat dua hari ya kan biasanya Rp30.000 pertamak aku biasanya itu bisa sampai 4-5 hari ini nggak bisa cuy Rp60.000 dua hari ya kan apalagi pertamak lagi mahal-mahalnya ya ya mau gimana lagi ya kan jadi makanya besok ini sekalian aku service ya kan kemudian style clap karena keborosan mungkin di style-style lagi lah enaknya gimana kalau misalnya keiritan juga enak ya kan takutnya motornya nggak bisa lari atau gimana ya pokoknya nanti yang nyetel Mas Rendra ya kan karena besok aku service sama style clapnya itu di Mas Rendra sekalian projekan Vario yang dimana berhubungan di area CVT sebelah kiri karena di area CVT itu kan terakhir kali nih terakhir kali untuk projekan CVT itu udah lama banget yang dimana pakai gajilan pelor ya kan CVT pakai itu aja cuy aku belum aneh-aneh sama bubut puli kemudian krok jalur lor udah itu aja itu sih cuy kan belum lengkap lah karena di projekan Vario yang di bagian kiri emang belum lengkap karena makanya itu aku kali ini buat projekan Vario yang dimana di perkirian ya kan jadi perkirian part 2 ya kan karena part part 1 nya udah dilakuin sekarang part 2 nya ya kan untuk yang ngelakuin semua ini Mas Rendra dan untuk totalnya aku enggak tahu mungkin kira-kira sih kalau aku hitung-hitung nih olinya aku beli sendiri ya kan olinya beli sendiri kemudian style clap service plus tune-up jadi kirian CVT dibongkar TB dibongkar itu kalau nggak salah kata Mas Rendra kemarin itu 200.000 ya kan kalau nggak salah ya kan ya nanti kita lihat akhir-akhirnya aja lah karena kan emang di awal sama di akhir biasanya beda jadi kita lihat totalnya berapa nanti di akhir-akhir gitu ya kan dan terlalu lama-lama langsung kita aja lihat barangnya kira-kira per apa yang balasan aku pasang ya kan dan kita lihat barangnya cuy nah jadi ini dia cuy barangnya ya kan nah untuk barangnya ini di projekan Vario di area CVT ini kali ini aku belinya di olshop cuy ya kan di Tokopedia ya nah kebetulan di Tokopedia kemarin itu ada diskonan yang dimana ada potongan harga minimal kemal berapa aku juga lupa kemudian juga ada gratis ongkir juga makanya aku beli Tokopedia ya kan biasanya aku belinya di Shopee karena biasanya Shopee ada gratis ongkir nah tetapi di Tokopedia lebih menarik cuy karena ada potongan harga kemudian ada gratis ongkir juga jadi lebih milih yang banyak diskonannya gitu ya kan biasa orang Indonesia ya kan nah untuk packagingnya ini aku belum buka sama sekali yang dimana kemarin barusan datang jadi aku belum lihat dalamnya juga kira-kira apa dan kita langsung aja lihat dalamnya cuy dan kebetulan ini aku nggak bak gunting jadi pasti lebih pastinya lebih susah ngebukanya sih nggak apalah langsung kita buka aja ya kan sembari kita lihat kira-kira dalamnya ini isinya apa ya kan oke kita buka cuy nah benar kita buka dulu kita geradak-geradak aja ya kan karena emang redak sulit ya kan ah nggak bawa solasi juga eh nggak bak gunting juga jadi ya mau gimana lagi seharusnya aku bak gunting sih tadi 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 lupa ya kan bentar gimana ya gampang ya kok solasinya bener-bener rapet ya kan bener-bener rapet banget cuy ini cuy wuh kira-kira apa ya ya dalamnya ya untuk proyekan kapsario kali ini nah udah kebuka cuy udah kebuka pelan-pelan aku kira tadi gampang sih di rumah bukanya wah nah ini cuy udah mulai kebuka cuy udah mulai kelihatan akhirnya ya kan setelah sekian lama bukanya susah banget sampe ininya bolong cuy saking apa tadi jadi nariknya terlalu keras ya kan kita langsung buka aja ya kan kira-kira apa gitu ya kan ah 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 kelamaan nah ini dia cuy ya kan nah ini kita buang aja nah ini dia cuy barangnya ya kan yaitu adalah versi VT ya kan versi VT dan di dalam versi VT ini ada ini nah ada versi entry-nya Honda Beat ya kan nah untuk harganya nih nah untuk harganya bentar kita buka dulu ya kan kita buka dulu kita unboxing baru kita kasih tahu harganya ya Nah jadi untuk versi VT-nya ini punya Honda PCX ya kan tapi bukan punya Honda PCX lokal mereka dari PCX-nya Thailand cuy ya kan jadi made in Thailand lah atau CBU PCX-nya Thailand 1500 lah berarti build up ya build up lah ibaratnya dari Thailand gitu ya kan nah di dalam di dalam sini itu aku belinya paketan cuy ya kan jadi versi VT 1500 sama Honda Beat versi entry-nya udah beat 1500 juga dalam sini ya Nah oke kita unboxing baru kita kasih tahu harganya cuy kan nah di dalam situ kayak gini cuy kan nah disini itu ada versi entry-nya udah fit ya kan dan ini tuh original dari Honda cuy jadi eh bukan kaleng-kaleng bukan tipun tipuan atau custom ya kan ini asli dari Honda karena ada barcode-nya juga disini jadi kelihatan sih disini dikasih ada tiga versi entry-nya David juga ya kan 1500 ya kan nah terus kalau disini itu juga ada ini sih punyanya PCX Thailand yang menandakan ini bener-bener punya Thailand ini cuy nah disini itu juga bener-bener asli Honda ya kan asli punya nya per CVT-nya PCX Thailand karena disini ada berkuliskan made in Thailand cuy ya kan kalau kalian bisa lihat disini kita tinggalin tak tinggalin tak jadi ada besarnya made in Thailand berarti kan asli ya kan karena disini juga ada hoda genui parts atau punya hoda asli lah part-partnya Honda Nah untuk harganya sendiri nih aku beli versi VT 1500 punya PCX sama versi entry punya Honda Beat ini aku paketan gini itu dengan harga Rp88.000 cuy ya kan sangat-sangat worth it dan murah sih kalau menurutku dan barangnya ini juga original semua jadi bukan kayak palsu atau tiruan bukan atau custom ini bener-bener ori semua dan punya PCX ini versi VT-nya juga ori ya kan nah ini versi VT-nya 1500 cuy ya kan Nah kalau misalkan versi VT-nya Honda Vario pokoknya kalau aku lihat di Google ya aku lihat di Google itu kalau misalkan kan diginiin nah diukur panjangnya itu dia ada selisih sekitar ya satu sentian lah kalau enggak satu sampai satu sampai satu setengah atau enggak ya sekitar satu sentian lah sama punya PCX ini jadi ada selisih sedikit lah sama punya vario dan ulirannya pun ini juga berbeda dengan punya vario jadi ulirannya lebih panjang kalau vario itu lebih pendek gini jadi dia lebih kecil kalau vario kalau si punya PCX ini yang 1500 dia lebih panjang gitu ya kan jadi kita langsung aja ke tempatnya Mas Rendra biar gak lama-lama ya kan Oke kita langsung aja ke tempatnya Mas Rendra cuy Nah akhirnya kita udah sampai nih cuy kan di tempatnya Mas Rendra di AGC Aga Gerets Custom gitu ya kan nah seperti biasa ketika aku udah sampai di tempatnya Mas Rendra langsung motorku dikerjain cuy ya kan untuk pembongkarannya sendiri kita dilakukan sama Rendra di bagian speed dulu karena lebih gampang lah untuk pembongkarannya ya kan tetapi sebelum itu layaknya untuk kita nah di area CVT ini kita bongkar-bongkar semuanya dulu pokoknya sebelum dibersihkan ya kan dan di area di belakang kampas ganda pun juga kelihatan kotor banget kalian bisa lihat di video itu ya kan di dalamnya juga berberkotor banget enggak tahu kok bisa masuk semua pasir seperti biasa vario ya kan keredek-keredek ya kan nah setelah pencepatan di jog juga kita langsung lepas cover dari clap ya kan kita langsung lepas baut dari cover clap kemudian kita lepas dari baut total body ya kan supaya bersihnya enak lah kita mulai dari cover clap dulu kita cepot habis itu habis cover clap tercepot habis itu langsung naik ke total body cuy biar enak gitu ya kan biar clapnya lebih gampang setelannya juga ya kan tinggal nyetel aja ya kan nah disini kata Mas Rendra total body ku juga kotor jadi makanya lebih baik dibersihkan aja lah ikut promo tune up nah disini dimulai dari pembersihan dari CVT dulu ya kan karena dari awal dia emang yang dicopot dari CVT dulu ya kan dari rumah roller jadi terus kemudian pulih kita bersihin dulu kemudian habis itu langsung masuk di turtle body cuy ya kan nah di turtle body habis dikasih lensin kita bersihin kita kasih liner cuy biar pembakaran sisanya itu nempel di turtle body biar ikut luntur ya kan biar hilang sama semua gitu ya Nah habis itu udah selesai semua dan ini adalah barang-barang yang udah dibersihkan sama Mas Rendra pake bensin ya kan area CVT area total body ya kan pokoknya itulah ya kan nah habis itu di area kampan sekanda kita cepet-cepet untuk persenterinya vario ya kan kita cepet-cepet semua kita bersihin juga pake bensin ya kan takutnya nanti ada kotoran atau apa jadi lebih baik kita bersihin pake bensin semua pake bensin ya kan nah di area kampan sekanda ini kita bersihin semua mulai dari persentri kemudian kapas badannya pokoknya semuanya lah kita bersihin semua pake bensin biar enak lah biar motornya tarikannya enteng kemudian kotoran-kotoran dan jatikannya tuh luntur semua ya kan kita di area kebak-baknya juga bak CVT kita kasih bensin juga kita kasih cleaner pokoknya Mas Rendra ini ngasih semuanya kan cuy biar kotoran semuanya luntur semua ya kan jadi aman lah sebaratnya nggak ada kotoran yang melempar lagi ya kan jadi buat pemakaian jangka panjangnya juga enak ya kan nah setelah itu ini adalah proses yang dimana stair clap cuy ya kan tapi aku nggak tahu cuy untuk stair clapnya nih kalau misalkan ngarah ke kanan untuk apa ngarah ke kiri untuk apa aku juga nggak tahu cuy pokoknya Mas Rendra yang ngarah kan nah ini enggak tahu cuy ini aranya kesana itu buat apa habis dari atas habis itu turun kebawah habis turun kebawah puternya ke kanan tapi ke atasnya kan putar ke kiri ini ke putar ke kanan aku enggak tahu cuy itu fungsinya apa maksudnya kalau ke kanan tuh mungkin eh apa yang iritin atau kesana tipe borosin aku enggak tahu cuy pokoknya ini proses yang dimana stair clap cuy ya karena aku enggak tahu apa-apa cuy ya kan nah disini udah mulai pemasangan total body cuy setelah kita bersihkan kita pasang-pasang lagi ya kan untuk troto bodinya kalau udah langsung kita pasang-pasang juga untuk injektor pokoknya dirakit lagi lah kembali ya karena udah bersihkan semua sama serendera ya kan dan untuk baut buatnya juga kita nggak lupa buat pasang lagi ya kan nah ini adalah proses yang dimana untuk piercentry undabit karbu ya kan kita pencobotan buat dipasang di kampas gandanya vario cuy ya kan nah disini ada perbedaan cuy ya kan disebelah kanan adalah piercentry undabit dan disebelah kiri adalah punya vario cuy memang beda cuy untuk dari segi panjangnya masih panjangan vario dan sebelah kanan itu adalah punya honda bit lebih pendek cuy jadi ia untuk ngebuka dan kembalinya ketika kampas gandanya ngebuka dan kembali itu lebih cepet cuy ya kan nah disini ada perbedaan persi VT PCX dan persi VT vario yang untuk sebelah kanan adalah varion sebelah kiri adalah persi CVT-nya PCX cuy dari segi panjangnya pun juga ada sedikit perbedaan ya kan lebih panjangan CVT-nya PCX ya kan 1500-nya PCX lebih panjang ya kan nah kalau udah pasang semua kita rakit semua cuy mana dari piercentry terus per CVT langsung kita rakit semua ya udah cuy sudah selesai dan disini adalah proses yang dimana alat buat ngegrinda rumah roller cuy ya kan jadi karena aku tadi request sama Srendra buat ngerok lagi rumah roller cuy yang dimana rumah roller cuy itu kan terakhir kadang dikerjakan sama Soleh ya kan nah dan itu pun juga kurang ngecowak maksudnya kurang jalur rollernya naiknya itu juga kurang cepet jadi emang kurang kata Mas Redra emang kurang ngerowak juga jadi kurang lancar lah kalau misalkan rumah rollernya naik gitu ya kan dan disini adalah proses yang dimana ngerok-ngerok rumah roller cuy biar jalurnya lebih enak gitu ya kan biar si rollernya itu langsung cepet naik gitu cuy ya karena di sini pakainya itu kayak kertas gosok dipakein alat gitu cuy itu tinggal dikosok-kosok aja di rumah rollernya gitu ya kan dan disini bener-bener alat yang barusan aku tahu karena aku enggak pernah tahu alatnya cuy ternyata kayak gini cuy kalau aku si taunya cuman kayak bubut-bumput gitu kan dia instan ya kan jadi tahu lah kalau alat tergitu enggak tahu sih cuy nah setelah udah selesai semua prosesnya langsung kita kita pasang semua sih cuy dari kapas ganda dari versi VT pulih pokoknya kalau udah selesai sama seringnya udah sih langsung kita pasang tinggal rakit-rakit aja sih cuy ya kan nah setelah perakitan dari area CVT kita pasang lagi saatnya kita mengganti oli cuy yang dimana saatnya juga motorku ini ganti oli cuy nah kagetnya nih cuy ketika aku telat mengisi oli sekitar satu minggu lah saat jatuh tempoh aku telat satu minggu oleh ini bener-bener habis cuy aku juga bingung kok bisa bener-bener dikit cuman segitu aja cuy kalau misalkan ngeliat dari video cuman segitu aja cuy aku agak bingung juga sih makanya itu langsung aku belikan oli yang meredak bagus lah biasanya aku pakai MPX yang warna putih jadi ini aku ganti pakai yang warna orange cuy ya selamat pagi nih cuy ya kan akhirnya kembali lagi bersama aku disini hari ini tuh hari berikutnya dimana kemarin kita udah ngelakuin projekan vario yang dimana kita udah kita mengganti per CVT dan per sentry udah bit ya kan dan kemarin juga kita udah selesai servis ya kan ganti oli kemudian style clap kemudian membersihin TB terus servis CVT yang itulah pokoknya seputaran servis motor gitu ya kan sama projekan vario gitu ya kan nah sebelum masuk di total untuk semua servis kemudian projekan vario aku mau ini sih cuy mau cerita sebentar ya kan agak agak apa ya kan agak aneh ya kan kemarin juga ganti oli ya kan nah ganti oli yang dimana eh aku itu telat satu minggu aja cuy ya kan dari jadwal dari kilometer kan udah muncul oil change yang dimana udah harus ganti oli ya kan Nah itu aku cuman telat satu minggu aja dan itu bukan patokan kilometer sebenarnya ganti olinya jadi udah ditudarubahan gitu lah ya kan jadi enggak standarnya dan pas di tab di sebuah tempat gitu sama serendera ternyata bener-bener olinya tuh sedikit ya kan aku juga kaget kok habis gitu ya kan padahal eh biasanya tuh aku telat seminggu itu juga nggak apa-apa juga aman nggak sampai bener-bener habis gitu walaupun aku pernah sampai dua minggu itu enggak sampai kayak gitu cuy ya kan aku juga bingung perasaan motor ini enggak pernah kemana-mana enggak pernah dibawa luar kota perasaan cuman di sekitaran Surabaya aja di sekitaran ya sekitaran kampus sampai rumah lah terus kemudian paling si Duardo juga jarang-jarang ya kan dan itu bener-bener langsung habis aku kaget sih cuy dan itu langsung apa ya bikin aku takut gitu ya takut kehabisan oli jadi kemarin tuh kilometernya aku turunin lagi cuy jadi yang awalnya 2500 aku turunin lagi jadi 2000 cuy ya kan jadi biar aman aja lah takutnya nanti kenapa-napa motorku kehabisan oli nanti daripada turun mesin gitu ya kan daripada turun mesin jadi aku turunin lagi jadi 2000 km setiap 20 km dia udah nyala indikator untuk ganti olinya cuy ya kan ya aneh aja sih biasanya nggak apa-apa gitu ya kan kok kemarin itu telat satu minggu udah bener-bener kayak habis kayak bener-bener habis kayak luar kota kayak apa kayak padahal juga nggak pernah kemana-mana sih motornya ya udah deh masuk aku beliin oli SPX ya kan biasanya tuh aku yang MPX yang warna putih nggak pernah yang warna oren kemarin tuh berhubung apa ya udah habis nggak apalah warna oren biasanya aku yang standardnya yang biasa yang murah cuy ya kan jadi kemarin aku beli yang oren ya udahlah nggak apa-apa jadi untuk total service kemarin itu termasuk klep bongkar TB terus yang CVT itu sekitar habis totalnya tuh 330 ribu cuy ya kan nah untuk detail harganya sebentar tuh ya aku buka harganya ya kan karena aku nggak hafal apa aja kira-kira eh barang-barang atau list-list servicenya ya oke cuy ya kan kemarin di pasar enter itu ada promo ya kan yang promo yang dimana ada service CVT sama service tune up itu free sama stempad buat CVT pokoknya cuy ya kan untuk service CVT CVT plus tune up itu harganya 200 ribu kemarin di Mas Renner pakai promo paketan gitu ya kan terus untuk olinya sendiri dengan harga 65 kemudian untuk kemarin tuh kan di video aku kemarin benerin ini sih cuy benerin rumah roller yang dimana rumah rollerku itu kan tak kerok lagi karena emang kemarin itu yang awalnya dikerok sama Mas Soleh itu kurang apa ya kurang mulus lah ibaratnya kurang cekung lah ibaratnya tuh masih kurang ngerok lagi jadi kemarin itu dikerok aku minta tolong sama Sirendra biar jalur biar jalur rollernya tuh naiknya cepet gitu ya jadi Mas Renner tuh punya alat gitu aja kayak kayak gerinda tapi dia punya alat lagi buat kayak persegi panjang kayak ya buat alat kayak gitulah pokoknya kayak kemarin lah kalian lihat aja di video alatnya mau kayak gitu buat ngerok-ngerok rumah roller gitu ya karena untuk ngerok rumah roller itu jasanya kena Rp50.000 di Mas Renner kemudian untuk ganti oli itu ditarik juga sama Sirendra jasanya kena Rp15.000 jadi totalnya 330.000 cuy ya kan Nah itu untuk di bagian servis aja sama krok-krok rumah rollerku kemarin itu kenanya 330 belum sama proyekan vario yang kemarin aku beli versi VT sama persentri pada Honda Beat ya kan Nah untuk persentri sama Honda Beat itu Rp88.000 ya kan udah termasuk gratis songkir juga dan kalau misalkan di ditambah nih servis CVT kan tinggal 30 sama ya servis motor laibarnya kita buletin servis motor 330 ditambah Rp88.000 nah untuk totalnya adalah Rp418.000 cuy ya kan Nah jadi untuk proyekan proyekan vario kali ini dan servis motor kali ini totalnya adalah Rp418.000 cuy ya kan ya untuk proyekan vario nya sih nggak seberapa mahal cuy cuman Rp88.000 aja yang mahal itu ini servisnya 330.000 sendiri ya kan jadi untuk totalnya juga langsung kelihatan gitu ya hampir ya hampir Rp500.000 lah tapi ya nggak apa-apa sih worth it juga dan untuk lapnya udah di setel tapi ini kayaknya aku balik lagi sih ke Mas Rendra karena ini sih motorku ini kayaknya keiritan ya kan soalnya kalau misalkan dipelanin gitu ya RPM rendah gitu dia berbet cuy terus kemudian kalau ditarik terus dilepas berbet tak tarik lagi berbet kan terus berdus-berdus wah ini masih berarti keiritan ya kan berarti kurang pas gitu settingannya ya nanti dibawa aja ke Mas Rendra kita setting lagi untuk lapnya mungkin minta diborosin sedikit tapi jangan terlalu boros sih mungkin kata Mas Rendra gitu kalau misalkan masih nggak enak berarti minta diborosin sedikit motornya ya udah mungkin eh nanti atau besok aku ke rumahnya Mas Rendra lagi buat setel clapnya lagi sih biar lebih enak aja sih motornya ya kan biar nggak apa ya nggak belos-belos lah nggak nggak berbet-berbet karena kalau misalkan berbet gitu juga nggak enak larinya cuy ya kan dan untuk konten kali ini mungkin sekian sih cuy aku mau ngeliatin proyekan di Vario yang dimana pergantian per sentry dan versi PT PCG kan terus kemudian aku mau liatin servis motorku itu gimana ya kan dan kalau misalkan kalian mau servis atau apapun itulah mengenai Vario perkirian atau servis atau apa di Mas Rendra juga ada buka ya kan di AGC yang nggak great custom kalian langsung aja ke sana di jalan ke Tintang kalau misalkan kalian nggak tahu alamatnya Google Map itu ada cuy AGC kalian lihat aja kalau misalkan nggak tahu kalian komen aja di video nanti ini di di kolom komentar alamatnya dimana aku kasih cuy ya kan Nah untuk kalian jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian yang dimana bikin aku lebih semangat terus ke depannya lebih banyak lagi upload videonya biar aku apa ya semangatlah kalau misalkan kalian support aku kedepannya terus bagus ya kan dan mungkin sekian sih dari aku cuy aku banget indur diri dan sampai jumpa cuy hai hai hai